Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, mungkin video tutorial gitu ya Bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak mau menyala ya Jadi ini adalah lagi-lagi laptop yang tidak menyala, part kedua ya Jadi yang part ke satu sudah dengan mencoba dengan menjemur dan hasilnya adalah sukses Dan disini kita akan coba lagi ya, di part kedua ini Dan disini kita akan nyalain dulu, seperti apa gitu ya, yang lebih detailnya Dan disini kita akan nyalain ya Disini laptopnya sudah nyala sih Coba disini saya mau nyalain dulu flashlight Disini kita akan melihat ya, bagian dalamnya Ya kan, kita bisa melihat disitu kipasnya ini masih muter ya Tapi si layarnya nggak keluar sama sekali dan gelap gitu ya Disini kita akan melihat lagi nih, kipasnya masih muter ya Lah, kipasnya mati pak Sekarang kipasnya ternyata mati ya kan, tadi masih berputar Dan sekarang mati dan layarnya gelap Dan ininya masih nyala ya, si lampu laptopnya Dan ya, ini adalah sebenarnya masalah untuknya seperti ini Sangat gampang banget ya untuk mengatasinya Kalian bisa coba untuk mengganti RAM ya Karena ini masalahnya ada pada RAM ya Dan disini kita mungkin akan coba mengganti RAMnya Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak mau mengganti RAMnya Dan pengen dibenerin gitu ya Mungkin nanti saya akan bikin video tutorialnya setelah video ini dirilis ya Mungkin itu juga kalau misalnya nggak ada ya Berarti saya nggak bikin gitu ya Dan disini kita akan coba saja langsung mengganti RAM dari laptop ini ya Dan ini kita akan melihat hasilnya seperti apa Oke pak, jadi ini adalah RAMnya ya Dari SK Hynix ya Disini kita akan cabut dulu ya untuk ininya Jadi kita akan cabut ya kan Dan disini kita akan mengganti dengan RAM yang Sebenarnya RAM saya ya Yang mungkin yang masih bagus gitu ya Disini kita akan coba untuk mengganti RAMnya Disini kita akan simpen Ini kita akan ambil dulu ya Disini kita akan ambil Oke pak, oke pak Jadi disini saya sudah dapat RAMnya ya Jadi itu adalah yang dikira bermasalah gitu Dan ini semoga aja ini nggak bermasalah ya Disini kita akan pasangkan saja langsung ya Nah, kayak gitu aja Kita pasangkan Dan disini kita akan coba nyalain ya Apakah bisa atau nggak Disini kita akan lihat hasilnya seperti apa Oke pak, jadi disini kita sudah pasangkan RAMnya Dan ini adalah RAM yang bermasalah tadi ya Yang ini adalah besarnya sekitar 4GB Dan speednya 2133 ya Untuk speednya Dan DDR4 Dan disini kita akan coba langsung saja Nyalakan hasilnya seperti apa ya Sini kita akan langsung saja nyalakan Ya kan Dan lampunya sudah menyala Sini kita akan tunggu Nah, menyala ya kan Udah ya kan Beres Dan sangat-sangat gampang sekali Untuk memperbaikinya Kalian cukup ganti RAM aja deh Kalau misalnya RAMnya mungkin bermasalah ya Tapi kalau misalnya kalian mau nonton Bagaimana cara mengatasi RAM yang bermasalah ini gitu ya Biar bisa dipakai lagi Atau mungkin kalau misalnya kalian mau nonton Gimana kalau misalnya RAM yang bermasalah Itu disatuin dengan RAM yang tidak bermasalah gitu Apakah yang bermasalah ini bakal jadi terbaca atau enggak Dan mungkin nanti saya akan Rilis videonya nanti ya Setelah video ini lah ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Namaste, Ria, DTUK, Kepersiat, dan TX Procik Bye bye